Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polresu Kabumi Kota meluncurkan aplikasi elektronik Mobile Center and Information. Aplikasi ini merupakan terobosan baru untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi di era digital dengan pihak kepolisian, terlebih saat menemukan kriminalitas di jalan raya. Berbagai cara dilakukan kepolisian untuk mensosialisasikan operasi simpatik Lodaya 2017 saat ini. Satuan Polisi Lalu Lintas Polresu Kabumi Kota di hari kelima operasi simpatik Lodaya 2017 di area Car Free Day di Jalan Samsudin, Kota Sukabumi, meluncurkan aplikasi berbasis Android yaitu Electronic Mobile Center and Information atau Emoji. Polisi juga mengajak Badut Emoji untuk bersosialisasi keselamatan berkendara kepada warga yang melakukan Car Free Day. Di dalam aplikasi ini banyak informasi tentang kepolisian dari mulai pembuatan SIM online, pembuatan SKCK online, nomor Polsek, jalur angkutan kota hingga kasus yang kini tengah ditangani polisi. Salah satu warga Putri Oktavia mengatakan, aplikasi yang diluncurkan kepolisian saat ini cukup membantu warga dengan mudah mengakses dan mengetahui tentang keperluan yang berkaitan dengan kepolisian, seperti pembuatan SIM, SKCK, dan informasi lainnya. Ini ada petanya ya. Terus keperluan ini ya? Terus gimana setelah mendownload gimana? Bagus. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan ada yang di... nggak tahu arah kemacetan udah ada nih disini info arus lalu lintasnya. Udah gitu udah ada info angkutan umumnya. Pokoknya itu banget deh buat pelayanan, pelayanan buat masyarakatnya. Sementara AKP Agung Pramdhani, kasat lantas Polres Sukabumi Kota, mengatakan, aplikasi berbasis Android ini disambut positif warga. Aplikasi ini dapat menunjukkan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan kepentingan kepolisian. Intinya dari aplikasi Emoji ini merupakan pintu masuk pelayanan kepolisian yang ada di Polres Sukabumi Kota. Contohnya kita mau tahu gimana sih cara bikin SIM, gimana cara perpanjang SNK, gimana cara bikin SKCK, dan lain-lain. Itu ada semua disitu informasinya. Selain itu juga kita mau berhubungan dengan polisi ada disitu semua nomor teleponnya, semua disitu juga ada peta-peta handker polisi. Kemudian untuk masyarakat yang pernah terlibat kasus juga ada disitu SP2 HP online, jadi bisa mengetahui perkembangan kasusnya seperti apa. Dengan mendownload di Playstore, masyarakat dengan mudah untuk menggugah aplikasi ini. Emoji diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dengan petugas kepolisian. Terutama jika tengah terjadi tindak kejahatan atau kriminalitas di jalan, dengan aplikasi ini bisa cepat polisi datang. Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi